Saya mengajak seluruh entitas pelaku pengadaan di seluruh Indonesia untuk mengawal keberadaan pasal draft pasal 35 pada rancangan undang-undang tentang pengadaan barang jasa publik Rancangan pasal 35 ini sangat menarik dan mari kita kawal bersama-sama jangan sampai nanti di jalan pasal ini tiba-tiba berubah kalimatnya atau bahkan hilang Kalimat pasal 35 ini pada prinsipnya adalah mengangkat pasal yang sebenarnya sudah ada yang sebagian kalimatnya sudah ada di peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan ini diangkat di rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik dimana pasal 35 ini dimulai dari ayat 1 disebutkan bahwa pengaduan masyarakat ya itu bisa oleh calon penyedia dan warga masyarakat silahkan masyarakat calon penyedia bisa melakukan pengaduan nah yang ditekankan disini adalah pihak yang mengajukan pengaduan wajib mengajukan bukti terhadap dugaan penyimpangan dalam tahapan pengadaan ya wajib mengajukan bukti terhadap dugaan penyimpangan jadi bukti yang dimaksud disini bukti adalah bukan sekedar dokumen sirup ya kemudian dokumen summary report itu bukan bukti apa yang bisa dibuktikan dari situ itulah dokumen mekanisme pengadaan yang memang sudah tertuang sesuai dengan model dokumen pemilihannya ya bukti disini adalah bukan benar-benar bukti yang bisa membuktikan terhadap tindak pidana tersebut nah itu wajib mengajukan bukti terhadap dugaan penyimpangan kalau tidak maka tidak bisa seharusnya nah disini punya diatur juga di pasal 35 bahwa pengaduan tersebut itu ditujukan ke siapa ditujukan ke apit ditujukan ke inspektorat ya bukan ditujukan ke aparat penegak hukum tapi ke inspektorat apa yang ada di perpres diangkat di dengan jari sehingga berdasarkan kalimat ini seharusnya aparat penegak hukum belum menerima pengaduan cara menindak lanjutnya adalah di forward ya diteruskan kepada inspektorat sesuai amanah undang-undang pengadaan barang jasa publik ini mana kala pengaduannya itu adalah terkait pengadaan barang jasa ya jadi diperintahkan disitu di ayat di draft di ayat empatnya nah pengaduan yang diajukan oleh calon median masyarakat dijawab oleh inspektorat juga di mana cara menjawabnya ada tiga macam jika tidak terdapat penyimpangan maka pengaduan dinyatakan selesai jika ada penyimpangan maka diteruskan kepada pimpinan instansinya untuk dilakukan pengendalian berupa pemberian tindakan korektif kalimatnya adalah pemberian tindakan korektif bukan dibawa-bawa ke jalur-jalur pidana nah berbeda hal apabila ada terdapat unsur-unsur tindak pidana barulah itu apib menyampaikannya pada aparat penegak hukum sesuai dengan penegakan hukum pidana di ayat 6 ditegaskan lagi aparat penegak hukum baru berwenang melakukan upaya penegakan hukum dalam penegakan dalam pengadaan jika telah mendapatkan rekomendasi dari apib tersebut jadi selama belum mendapatkan rekomendasi dari apib apapun pengaduan masyarakat seharusnya dengan berlakunya ayat 6 ini seharusnya aparat penegak hukum tidak bisa menindaklanjuti memanggil dan sebagainya sebelum mendapatkan rekomendasi dari apib ya ini jelas apa disebutkan di undang-undang rancangan undang-undang pengadaan ayat 6 aparat penegak hukum baru berwenang melakukan upaya penegakan hukum dalam pengadaan apabila sudah mendapatkan rekomendasi dari apib ini harus dikawal benar pasal ini menjadi bagian yang sangat bagus untuk membangun ekosistem pengadaan yang lebih konstruktif di ayat 7 disebutkan bahwa dalam hal terdapat temuan kerugian negara dalam pengadaan upaya penegakan hukum dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negaranya loh ini bapak ibu ya tujuannya bukan untuk memenjarakan seseorang bapak ibu tujuannya adalah ditujukan untuk memulihkan kerugian negaranya ini kalimat-kalimat ini sangat super sangat bagus dan sangat apresiasi bapak ibu ya dengan seperti ini ekosistem semestinya menjadi lebih baik nih bapak ibu dan ketentuan lebih lanjut akan diatur di dalam peraturan kepala badan yang dimana disini di rancangan ini LKPP bertransformasi menjadi badan ya badan terkait dengan pengadaan barang jasa sukses semoga rancangan undang-undang ini segera di launching dan mari kita kawal pasal 35 ini dan mari kita mengajak semua pihak termasuk aparat penegak hukum kepolisian kejaksaan pengadilan ya mari kita bangun ekosistem pengadaan yang lebih konstruktif yang lebih mengutamakan value for money yang lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat membangun bukan diniatkan menghancurkan karir seseorang dengan menggunakan dalih kesalahan-kesalahan administrasi semoga pasal 35 mari kita kawal jangan sampai pasal ini hilang di anggota di DPR dan semoga insya Allah negara kita menjadi lebih baik dengan adanya undang-undang tentang pengadaan barang jasa publik sukses selamat menikmati selamat menikmati